Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa heboh-heboh soal koalisi besar atau kuali besar, koalisi pemirsa PDIP kabarnya siap membuka diri untuk bergabung dengan koalisi besar Yang diwajanakan oleh partai-partai itu setelah pertemuan dengan Jokowi Saratnya apa? Ya puan jadi capresnya Lalu Prabowo ditaruh mana gitu loh Ada-ada saja ini Ini memang tampaknya paniknya bukan main Prabowo panik karena kalau koalisinya enggak besar Mungkin juga dia enggak berani nyapres pemirsa Enggak berani nyapres Kalau misalnya yang terjadi tempoh hari itu ada koalisi Yang katanya sudah mau bentuk sekretaris bersama Sekber antara Gerindra dengan PKB gitu kan Dua partai ini Kalau Prabowo sampai berani nyapres Wah itu sudah bisa diduga Yang terjadi adalah catatan murinya Capres empat kali berturut-turut gitu kan Karena itu tampaknya apa yang dilakukan oleh Prabowo itu adalah nempel terus Jokowi Ya supaya Jokowi yang semula menggadang-gadang Ganjar Pranowo itu menjadi capresnya Yang didukung oleh oligarki dan lain sebagainya itu Diberikan dukungannya ke Prabowo ya Bahkan beberapa relawan Ganjar Pranowo itu sudah banyak yang migrasi mendukung Prabowo Subianto Ya Mak-mak sudah jauh-jauh hari meninggalkan Prabowo Bukan hanya mak-mak sebetulnya kan Suaminya juga yang dulu itu pontang-panting membela Prabowo Karena omongan Prabowo timbul dan tenggelam bersama rakyat Eh timbul menenggelamkan rakyat Karena dengan posisinya dia mendukung pemerintah itu Pemerintah enggak punya hadangan sama sekali untuk melawan kepentingan rakyat Ya kan Bikin undang-undang cipta kerja semaunya Menaikkan BBM subsidi semaunya Sekarang THR dipotong semaunya Semuanya kan begitu karena enggak ada perlawanan Yang ada tinggal hanya PKS saja Yang berani terus terang melakukan perlawanan itu kan gitu Nah apa harapan Prabowo Ingin tampaknya memang betul-betul menjadi presiden Karena itu perlu nempel Dan tampaknya Prabowo berhasil Dengan caranya Prabowo Wah saya harus belajar sama Jokowi Terus ngaku ke publik Memang Jokowi itu ilmunya jauh lebih tinggi Walaupun saya Jenderal Barat Merah Tapi ilmunya Jokowi lebih tinggi Apakah Prabowo salah mengatakan ini? Bener Ada benernya lah paling enggak Kenapa? Ilmu untuk menjadi presiden Karena terbukti berhasil Ilmunya Jokowi itu apa? Ilmu SMK Walaupun sampai sekarang SMK-nya itu di mana gitu kan Enggak jelas Tapi dulu kan yang dipamerkan SMK Nah sekarang yang mau dipamerkan Kan harus ikut tirunya itu loh Tanpa SMK Enggak ada orang simpati sama Jokowi zaman itu Ngomong juga enggak meyakinkan Ini enggak ada Terus prestasinya apa? Enggak jelas semua gitu kan Tapi gara-gara SMK ada Eh ternyata sampai sekarang Barang goib itu Nah Prabowo apa? Cara, trik yang bisa digunakan Untuk meyakinkan rakyat itu Ya sayangnya sekarang Informasi dari rakyat itu Sudah semua ke sini Nah sekarang Sudah koalisi besar Jadi kemarin itu pemirsa Kita tahu semua Ya Pan ngundang partai-partai Untuk ngumpul Ya Dan diundang juga Jokowi Ya PDIP Enggak mau hadir Walaupun alasannya ada kesibukan lain Ya pasti adalah Masa enggak ada kesibukan lain Ya kan Enggak mau hadir Dan tampaknya koalisi besar ini Diklaim oleh Prabowo juga Itu adalah karena Katanya sekarang sudah menjadi Timnya Jokowi Tuh Ya kan Maksudnya Mendukung semua Prabowo Memang Prabowo sangat butuh Dukungan koalisi besar Supaya keberaniannya Untuk tampil sebagai capres itu Meyakinkan Enggak Enggak merasa kalah duluan gitu Nah tiba-tiba PDIP Membuka diri Untuk bergabung Dengan koalisi besar Yang diwacanakan oleh Partai itu Usai pertemuan Jokowi Dengan lima ketum Parpol belakangan ini Ini politikus PDIP Lagi-lagi Budiman Sujat Miko Mengatakan Bahwa kesempatan ini Sudah diamini oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Dan Budiman mengatakan Ada syarat utama Jika PDIP bergabung Dalam koalisi besar Yakni Capres akan datang Dari PDIP Ya itu sama dengan Petir Nyambar Prabowo Ya paling enggak Terkejut lah Ya kan Terkejut Kalau PAN sih Ya terserah lah Mana yang baik Pokoknya saya aman Enggak kena KPK Atau apa Kan mungkin begitu Ya kan Golkar sih Walaupun Golkar itu Partainya besar Ketuanya juga besar Tapi kayaknya pupuk bawang aja Ya berpiro aja Ya kemana angin Bertiup Ya kira-kira Cari posisi aman juga Kan begitu Kalau Kalau Petika memang Tengkoknya sudah Ada di tangannya Jokowi kan Ya coba bayangkan Apa Apa enggak kasihan ini Prabowo Dibegitukan oleh PDIP ini Ya Apa mau Prabowo menjadi Jawapres sudah Tiga kali Kalah Kemudian Sudah pontang panting Ya Ya bahasa apa itu Kalau ke Jokowi itu Saya sih tidak pengen mengatakan Menjilat Jokowi enggak Tapi memang sangat Seperti itulah Gitu kan Nah kemudian Tiba-tiba Oke deh kita bergabung Syaratnya apa Capres datang dari PDIP Tentu saja kan begitu PDIP sebabnya Mana dikatakan Ibu Ketum Tentu targetnya PDIP RI1 Itu tampaknya Harga mati Pemirsa Wajar kan Artinya itu sudah Ditegaskan Ibu Ketum Megawati Bahwa PDIP Bersedia untuk Masuk koalisi besar Tentu saja Yang perlu ditegaskan Targetnya adalah PDIP RI1 RI2 nya terbuka Bagi yang lain Kata Budiman Saat dihubungi Ya Nah Pernyataan itu Jelas ya Menanggapi Menanggapi Itu Puan Maharani Menanggapi Wajan itu Ya memang itu Sesuai dengan logika politik Karena partenya Membutuhkan koalisi Untuk menangkan pertandingan Dan dia adalah Partai terbesar Pemenang pemilu Nah Sudah Itu saja Bagus juga Prabowo kah yang Mau tampil Sebagai capresnya Puan Maharani kah Yang mau tampil Sebagai capresnya Itu sebetulnya Bagus Yang penting itu Pemilu jalan Pilpres jalan Normal Jujur Kita akan tahu Hasilnya nanti itu Seperti apa Kalau tidak pada berani Dengan koalisi itu Ya bikin sendiri-sendiri Jadi Pemecahannya Pemirsa Harus ada Di antara partai-partai Yang melawan Anies Baswedan itu Agreement of understanding Ya Ada Kesepakatan bersama Antara mereka itu Gini aja deh Dua koalisi Ya kan Dua koalisi Nanti taruh Diuji Siapa yang akan Menang Misalnya Nomor dua Ya Akan didukung yang kalah Yang nomor tiga itu Bersatu lagi Gitu loh Jadi Ini uji agak Agak objektif juga Mana sebetulnya Elektabilitas Puan Maharani kah Atau Prabowo Ya Kalau saya diminta Untuk menjadi penasehat Enam partai itu Saya usulkan begitu Ya kan Ya Enam partai ini Membentuk Agreement of understanding Ya Plan A Plan B nya Ya Plan A Ya Masuk Prabowo Diusul oleh Tiga Atau oleh Koalisi lima partai Puan maju juga Di Dengan Misalnya Dengan Mahbot MD Dengan Siapa namanya Yang dari PBB Yusril Gitu kan Dengan PSI Sisanya lah ya Tampil Gitu Nah Setelah tampil Dilihat Hasil Prepersenya gimana Siapa yang sebetulnya Jumplang pendukungnya Kalah Memberikan dukungan Jadi sudah kalah Dia harus nombok juga Banyak duit Nah Adil seperti itu Nah Memang Ketakutan itu Memang Enggak Enggak Ketulungan Pemirsa Ya Tapi takut Punya kekuasaan Itu memang Malah mengerikan Hasilnya Ya kita lihat saja Seperti apa Jadinya Kalau seperti ini Permainannya Yang jendaz itu Memang gak ada yang berani Kalau hanya Koalisi kecil-kecilan itu Menghadapi Anies Baswedan Menjadi koalisi besar saja Takutnya bukan Main Apalagi koalisi kecil-kecilan Ya inilah Yang membuat tampaknya Bukan sepak bulannya itu Yang bikin Jokowi itu pusing Tapi menghadapi Anies Baswedan Bila Taufik Walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila Taufik Walayahmatullahi wabarakatuh Bila Taufik Walayahmatullahi wabarakatuh Bila Taufik Walayahmatullahi wabarakatuh Bila Taufik Walayahmatullahi wabarakatuh